Halo Sobat, kembali lagi di channel ini dan di video ini Dimana kali ini saya mau menyampaikan bahwasannya Ratu Adil dia adalah sosok Youtuber Sosok Youtuber Jadi, apa jadinya Ratu Adil seorang Youtuber? Pasti banyak sedikitnya kamu udah tau Apa itu Youtuber? Mungkin banyak sedikitnya kamu udah tau Youtuber atau konten kreator di dunia Youtube Adalah seseorang yang menyediakan video-video yang di-upload ke media sosial Youtube Dimana banyak sekali orang-orang yang berkeinginan menjadi konten kreator di dunia Youtube Apalagi banyak orang yang tergiur dengan cuan Tergiur dengan penghasilan Tergiur dengan uang Yang bisa didapatkan di dunia Youtube Bila mana channelnya menjadi channel yang besar Dimana Ratu Adil ini Dia juga menjadi konten kreator di dunia Youtube Seorang Youtuber bukanlah seorang yang mau instan-instan aja Tapi, seorang Youtuber adalah seseorang yang mau diproses di dunia Youtube Dengan gemblengan-gemblengan Dengan proses-proses yang pasti akan dia alami di dunia Youtube Nggak mungkin ya Baru channel kecil Baru awal-awal upload video Langsung viral terus Terus langsung channelnya meledak Langsung jadi channel besar Itu nggak mungkin Semua channel-channel besar Semua channel yang memiliki subscriber yang sudah banyak Mereka semua berawal dari nol Mereka semua berawal dari bawah Mereka bangun fondasi-pondasi channelnya Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Fondasinya dia bangun Dia bangun interaksinya dengan para subscribernya Dia memiliki subscriber sedikit 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 Nambah terus Nambah terus Nambah terus Akhirnya channel itu Lambat laut Semakin lama di dunia Youtube Semakin banyak subscribernya Ada yang satu tahun bisa mendapatkan 100 ribu subscriber Ada yang satu tahun bisa mendapatkan 50 subscriber Dan beraneka ragam Dunia Youtube bukanlah dunia yang instan-instan atau cepat saji Tapi dunia Youtube adalah dunia yang penuh dengan proses Penuh dengan perjalanan-perjalanan yang akan mendewasakan channel Jadi sosok Youtuber adalah seorang yang mau membangun channelnya Untuk mendewasakan channelnya Dimana channelnya berawal dari channel kecil-kecilan Channel yang masih kecil Masih anak-anak masih kecil-kecil Dia bangun Dia kumbuhkan Dia kembangkan Dia majukan Dia melalui pendewasaan channel Supaya channelnya menjadi channel yang besar Menjadi channel yang dewasa Banyak subscriber Banyak pendukung Banyak subscriber premiumnya Banyak pendukung-pendukungnya Bahkan Banyak yang menyodorkan dana Itu kan luar biasa ya Dimana subscriber memang penting di dalam dunia Youtube Ibaratnya permainan bola Subscriber itu sama saja goal Anda masukkan bola ke gawang Goal Satu Anda mendapatkan satu subscriber Lalu tambah lagi Satu Jadi dua subscriber Tambah lagi Tambah lagi Dan tambah lagi Subscriber itu Ibaratnya itu Goalnya dalam permainan bola Subscriber Memanglah penting Tapi Lebih penting Mengutamakan Keaslian Original Video-video Di channel Anda Lebih baik Mengutamakan Keaslian Mengutamakan Originalnya Channel Anda Percuma saja Subscribernya Banyak Channelnya Besar Tapi yang di-upload Lirik-lirik Lagu Copy Paste Videonya Orang lain Copy Paste Musiknya Orang lain Percuma Karena Itu Melanggar Aturan Dunia Youtube Percuma Subscribermu Banyak Tapi kamu Tidak bisa Menghasilkan Apa-apa Di dalam Dunia Youtube Channelmu Tidak Berbuah Apa-apa Tidak Menghasilkan Buah Bagi dirimu Percuma Kamu Upload Video Keluar Banyak Uang Beli Kuota Keluar Wifi Masih Mengeluarkan Peluang Waktu Percuma Kalau Tidak Dapat Penghasilan Dan Apa Jadinya Bila Mana Ratu Adil Itu Menjadi Seorang Youtuber Pastinya Ratu Adil Mampu Menyediakan Atau Menyajikan Informasi Informasi Yang Berkualitas Karena Apa Ratu Adil Memiliki Ilmu Dan Pemahaman Yang Benar Jadi Ratu Jadi Ratu Adil Bisa Menyediakan Informasi 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 Yang Benar Bisa Menyediakan Banyak Informasi Yang Mungkin Tidak Diketahui Banyak Orang Sehingga Orang Orang Atau Subscriber Subscriber Channel Ratu Adil Mereka Menjadi Subscriber Subscriber Yang Sangat Beruntung Karena Apa Bisa Mendapatkan Ilmu Dari Sosok Ratu Adil Bisa Mendapatkan Pemahaman Oh Ternyata Manung Galing Kau Logusti Itu Artinya Seperti Ini Oh Ternyata Baba Nawa Sanga Baba Nawa Sewu Oh Ternyata Oh Ternyata Jadi Bisa Mendapatkan Ilmu Ilmu Secara Gratis Melalui Channel Ratu Adil Tentunya Subscriber Subscriber Ratu Adil Menjadi Subscriber Yang Beruntung Mendapatkan Ilmu Gratis Dan Pemahaman Gratis Dari Ratu Adil Apalagi Kalau Nonton Videonya Ratu Adil Nggak Di Skip Tonton Sampai Habis Bener Bener Ilmunya Disaring Oh Ternyata Pemahamannya Dia Seperti Ini Wah Ilmunya Seperti Ini Ada Sesuatu Yang Beda Dari Pemahaman Dia Dan Semoga Youtube Ratu Adil Bisa Maju Dan Berkembang Pesat Di Dunia Youtube Dan Bisa Menjadi Channel Yang Besar Di Kemudian Hari Dan Percaya Saja Semuanya Akan Indah Pada Waktunya Semoga Saja Perjalanan Ratu Adil Bisa Lancar Dan Lulus Dan Dukung Terus Perjuangan Ratu Adil Dengan Klik Like Dan Subscribe Video Ini Dan Terima Kasih Karena Sudah Mau Mampir Dan Menonton Video Ini Sampai Sampai